Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama dilihat wajahnya arah yang kebawah Oke anak-anak Hari ini adalah pembelajaran seni budaya Seni budaya kelas 9 Sudah siap semua mengikuti pembelajaran? Sudah Di minggu ini baru pertama ketemu sama Bu Ratih ya? Iya Oke, kalau yang dulunya kelas 8A Itu karena wali kelasnya Bu Ratih Otomatis sudah mengenal Bu Ratih lebih jauh ya Sudah lebih kenal dulu dengan Bu Ratih Tapi kalau yang dulunya kelas 8B, C, D, F, G, H Karena dari kelas 7 belum pernah diajar sama Bu Ratih ya Kenal dulu ya Oke, nama saya Bu Ratih Pratih Bisa dipanggil Bu Ratih Tentunya kalian pernah Pernah berjumpa dengan Bu Ratih ya di sekolah ya? Iya Oke Di sekolah pernah bertemu dengan Bu Ratih maupun di Youtube ya? Di Youtube pernah lihat Bu Ratih di Youtube? Pernah Pernah Oke Bu Ratih ini mengajar seni budaya kelas 9 Ya Halo Halo yang lainnya perhatikan dulu, kita kenalan dulu Oke Untuk kelas 9 ini Materi yang nanti akan saya sampaikan Materi yang akan kita pelajari adalah Materi Seni rupa Seni musik Dan seni tari Sama dengan kelas 8 ya Cuma materinya berbeda Oke Jadi dalam satu semester ini Kita nanti akan mempelajari materi Seni rupa Seni musik Dan seni tari Semua sudah siap untuk praktek seni rupa? Sudah Sudah Seni musik siap? Sudah Seni tari siap? Siap Belum Belum Ya, kalau waktunya memungkinkan Kita nanti akan praktek tiga-tiganya Tapi kalau tidak memungkinkan ya Paling tidak Satu Dua Mungkin rupa dan musik Kita nanti akan Praktek Gitu ya Oke Tadi Kalian bangun pagi sudah mandi semua? Sudah 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 mandi belum? Sudah Sudah? Sudah sarapan belum? Sudah Sudah? Oke Siap ya mengikuti pembelajaran ya Coba 9H 9H Coba semua diaktifkan videonya Biar Burati tahu wajah kalian Biar saya bisa mengenal wajah-wajah kalian yang baru ini Oke Bukunya sama ya Dengan punya Burati ya Sama ya Oke Di dalam buku ini Ini materinya ada Seni musik Seni rupa Tari Dan teater Tapi teater Tidak Tidak akan saya bahas Di semester ini ya Jadi hanya rupa Musik Dan Seni Tang Ri Oke Di kelas 9 ini Kalian naik kelas 9 artinya Tanggung jawabnya itu lebih besar lagi Maka Tolong kegiatan-kegiatan yang tidak penting Dikurangi ya Oke Kegiatan yang tidak penting yang sekiranya mengganggu Pembelajaran Mengganggu belajar kalian di rumah Tolong dikurangi Semoga di kelas 9 ini Kalian belajarnya lebih tekun lagi Nilainya Lebih bagus lagi Semangat ya Iya Iya Nilainya lebih bagus lagi Silahkan kalian berlomba-lomba Untuk Mengejar nilai Biar nilainya semakin Bagus Gitu Oke Berlomba-lomba dalam prestasi Oke Sudah siap mengikuti pembelajaran? Sudah Bu Sudah Bu Oke Untuk Pembelajaran seni budaya Kemarin Bu Ratih sudah membuat Grup WA Semuanya sudah membuat ya Dari kelas 9A Sampai 9H Sudah ada grupnya Jadi grup itu Nanti Selain untuk Mempermudah kita Berkomunikasi Juga untuk Mengirimkan tugas-tugas Dan lain sebagainya Bisa nanti lewat WA Dan juga bisa lewat emailnya Bu Ratih Untuk tugas-tugas Begitu ya Anak-anak ya Oke Coba Sebelum Kita mengawali pembelajaran Kalian coba Buka bukunya Buka bukunya Halaman Satu Coba disimak Bukunya halaman satu Mataranya apa Seni lukis Seni Lukis Seni lukis Judulnya ada Seni lukis Berarti besok prakteknya Kalian Melukis Siap ya Siap Siap Harus siap Oke Tolong video yang belum Dinyalakan Semua diaktifkan Videonya Silviana 9H Diandra Rasia Riko Ini jumlah Kelas 9 berapa ya Pak? Sekitar 200 berapa? Yang ikut zoom itu Baru 126 Enggak tahu yang lainnya kemana ini Apakah masih tidur? Atau terkendala dengan sinyal? Oke Kita akan memasuki materi yang pertama Yaitu seni rupa Materinya adalah Melukis Sekarang Burantik tanya Di lingkungan kalian Sehari-hari Di daerah sekitar kalian Kalian pernah melihat Lukisan? Pernah Gimana? Di sekolah Lukis Espero Tanya espero Aka ya Iya Di sekolah kalian Di espero Kita tercinta Juga banyak lukisan-lukisan Lukisan apa itu namanya? Kalau di espero Lukisan apa namanya? Yang di tembok-tembok Itu lukisan apa namanya? Karikatur Mural Lukisan yang kalian jumpai di dinding tembok sekolah Itu namanya lukisan apa? Mural Lukisan? Mural Mural Terima kasih yang sudah menjawab Betul itu ya Namanya lukisan mural Itu dibuat dengan menggunakan apa? Bahannya apa? Cat 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 apa? Cet tembok Iya Cet Tem Tem Bok Siapa yang jawab itu? Saya Angelika 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 Dini Angelika Dini Ini kelas berapa ya? 9B ya Angelika kelas berapa? 9E Angelika Saraparamita ya? 9E Iya Kamu di 9E? Iya Oh gitu Iya 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 Jangan bareng sama Oh Bareng arah yang juga Yang juga Riri Iya Oke Ya Itu Namanya lukisan mural Dilukis dengan menggunakan Tem Tembok Oke Sekarang Kalian Lihat Ini Bayangkan Kalian naik ke kelas 9 Di Espero Di tangga Di tangga yang mau naik ke atas kelas 9 Dan meeting room Itu aja lukisan Banyak ya lukisannya ya Iya Itu Lukisannya Namanya lukisan apa? Dibuat dengan maksudnya alat dan bahannya apa? Masinya Apa? Alat dan bahan yang digunakan Membuat Lukisan yang ada di dinding-dinding tembok Yang di tangga itu naik kelas 9 Tanpas Air Tanpas Coba cat air Astel Tanpas Cat air Tanpas Terus Cat air Cat Acrilik Oke betul Cat Acrilik Coba yang jawab tadi Tanya Tanya Raya Akrilik Kemudian bahannya Alat dan bahannya pakai apa? Pakai buah Tanpas Buah Tanpas Amah ya Berarti kalian sudah membayangkan Oh itu Banyak lukisan-lukisan itu seperti itu Kemudian di daerah luar sekolah Di luar sekolah Di Kalian pernah lihat lukisan? Dimana? Coba Di bagian negara Lihat lukisan dimana? Coba Selain di S-Pero Selain di S-Pero Di daerah sebelah SD Keren Di tembok Tembok itu Iya Di tembok mana? Di pinggir jalan Di belakang kom bensin Belakang kom bensin Jalan mau ke alun-alun Banyak lukisan Banyak ya? Itu namanya lukisan apa? Mural Lukisan mural Sama dengan yang di S-Pero ya Oke Kalian pengen membuat karya Seperti itu enggak? Pengen Pengen tapi Pengen tapi apa daya? Kita masih pandemi ya Jadi kita tidak bisa berkelompok Untuk membuat karya Berarti besok karyanya individu Melukisnya sendiri-sendiri Kalau lukisan mural Yang ada di dinding tembok sekolah Itu dikerjakan sekitar Enam Sampai tujuh orang Karena gede banget lukisannya Kalau ini sedang pandemi Berarti Saya nanti ngasih tugasnya Melukis individu Siap ya? Nanti medianya apa saja Alat dan bahannya apa saja Insya Allah Saya buatkan video Oke? Untuk langkah-langkah kalian Dalam mengerjakan Praktek melukis Sekarang Sekarang Sudah kalian perhatikan Ini Bu Ratih mau Nge-share video Diperhatikan ya Disimak baik-baik ya Video yang akan Saya Putarkan Silahkan Disimak baik-baik Oke Jangan kemana-mana Jangan kemana-mana Jangan ditinggal tidur Disimak baik-baik Itu yang belum menyalakan video Tolong dinyalakan dulu Saya share videonya ya Perhatikan ya Semua ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak Terlihat atau tidak videonya Terlihat ku Oke silahkan di Minggu pertama Pembahasannya Pada bab seni lukis Tonton videonya sampai habis ya Langkah pertama Yang kalian pelajari Amati terlebih dahulu Gambar berikut ini Lalu Perhatikan Alat Bahan Dan media Pada gambar tersebut Gambar tersebut Adalah gambar sebuah lukisan Alat yang dibuat Untuk melukis Ada berbagai Contoh pada lukisan ini Menggunakan alat pensil Kuas Dan sebagai penampan cat tintanya Menggunakan palet Bahan yang digunakan Pada lukisan ini Menggunakan cat air Dan medianya Menggunakan kanvas Apa yang kamu ketahui Tentang seni lukis Penjelasannya disini adalah Seni lukis adalah Kebebasan berekspresi Sebagai ungkapan perasaan manusia Yang dituangkan Dalam bidang dua dimensional Dengan menggunakan Garis dan warna Tolong digaris bawahi Untuk dua dimensional ya Dan Melukis adalah Kegiatan seni lukis Di permukaan yang datar Dengan melibatkan ekspresi Emosi Dan gagasan Secara penuh Jadi Kegiatannya dinamakan Kegiatan melukis Coba kita perhatikan Video melukis berikut ini Sedang melukis apakah Orang tersebut Ya Pemandangan Apakah Kamu tahu Masuk ke dalam Gaya Atau aliran apa Lukisan Pemandangan tersebut Dan apakah Kamu juga tahu Menggunakan Tema apa Lukisan Pemandangan tersebut Untuk kamu yang tahu Jawabannya Boleh tuliskan Jawaban kamu Pada kolom komentar Di bawah ini Jangan lupa ya Untuk memberikan Nama dan kelas Pada jawabanmu Untuk lebih jelasnya Pada materi Seni lukis Kali ini Kita akan Mempelajari Apa saja Gaya Aliran Dan tema Dalam seni lukis Untuk itu Saksikan video ini Sampai habis ya Agar kamu Agar kamu dapat Lebih memahami Lagi Materi Seni lukis Dan yang belum Subscribe Jangan lupa Subscribe Dan bantu Channel ini Agar lebih Berkembang ya Terima kasih Oke Pada minggu pertama ini Kita akan Mempelajari Gaya dan aliran Pada lukisan Modern Gaya dan aliran Pada lukisan Modern Itu dibagi Menjadi tiga Yang pertama Adalah Gaya Representatif Dan yang kedua Adalah Gaya Deformatif Dan yang ketiga Adalah Gaya Non Representatif Ketiga Gaya tersebut Memiliki Alirannya Masing-masing Sesuai fungsi Dan bentuk Lukisannya Setelah ini Kita akan Mempelajari Pengertian Dan aliran Aliran Pada ketiga Gaya Seni lukis Tersebut Gaya yang pertama Yang akan kita Pelajari Adalah Gaya Representatif Pengertian Dari Gaya Representatif Adalah Perwujudan Gaya Seni rupa Menggunakan Keadaan Nyata Pada Kehidupan Masyarakat Dan Gaya Elang Aliran Seni rupa Pada Gaya Representatif Adalah Yang pertama Aliran Naturalisme Yang kedua Aliran Realisme Yang ketiga Aliran Romantisme Ketiga Aliran Tersebut Memiliki Perbedaan Dalam Bentuk Lukisannya Mari kita Coba Perhatikan Aliran Aliran Pada Gaya Representatif Yang pertama Aliran Naturalisme Bentuk Lukisannya Seperti itu Menggambarkan Keadaan Alam Atau Pemandangan Yang kedua Ada Aliran Realisme Bentuk Lukisannya Seperti ini Aliran Realisme Menggambarkan Kehidupan Masyarakat Atau Kehidupan Sehari-hari Dan yang ketiga Ada Aliran Romantisme Bentuk Bentuk Lukisannya Seperti ini Pada Aliran Romantisme Bentuk Gambarnya Menjelaskan Cerita Romantis Peristiwa Yang Dasyat Penuh Kegetiran Dan Ketegangan Itu Adalah Aliran Aliran Pada Gaya Representatif Selanjutnya Kita akan Pelajari Gaya Deformatif Penjelasan Dari Gaya Deformatif Adalah Gaya Seni Rupa Yang Menunjukkan Perubahan Bentuk Dari Aslinya Sehingga Menghasilkan Bentuk Baru Namun Tidak Meninggalkan Bentuk Dasar Aslinya Aliran Seni Rupa Pada Gaya Deformatif Adalah Yang Pertama Aliran Ekspresionisme Yang Kedua Aliran Impresionisme Yang Ketiga Aliran Surrealisme Dan Yang Keempat Aliran Kubisme Setelah Tadi Kita Mempelajari Aliran Aliran Pada Gaya Representatif Kali Ini Kita Akan Pelajari Aliran Aliran Pada Gaya Deformatif Yang Pertama Adalah Aliran Ekspresionisme Pengertian Dari Aliran Ekspresionisme Adalah Aliran Seni Rupa Yang Penggambarannya Sesuai Dengan Keadaan Jiwa Sang Pelukis Yang Spontan Saat Melihat Objek Lukisannya Berikut Ini Adalah Contoh Lukisan Pada Aliran Ekspresionisme Aliran Kedua Pada Gaya Deformatif Adalah Aliran Impresionisme Pengertian Dari Aliran Impresionisme Berasal Dari Kata Impresion Yang Berarti Kesan Sesaat Impresionisme Adalah Gaya Atau Aliran Seni Rupa Yang Penggambarannya Sesuai Dengan Kesan Objek Tersebut Dilukis Berikut Ini Adalah Contoh Lukisan Aliran Impresionisme Yang Ketiga Ada Aliran Surrealisme Pengertian Dari Aliran Surrealisme Adalah Aliran Atau Gaya Seni Rupa Yang Melebih Lebihkan Kenyataan Kebanyakan Yang Menyerupai Bentuk Bentuk Yang Sering Ada Di Dalam Mimpi Berikut Ini Adalah Contoh Lukisan Pada Aliran Surrealisme Aliran Kempat Atau Aliran Terakhir Pada Gaya Deformatif Adalah Aliran Kudisme Pengertian Dari Aliran Kudisme Kudisme Berasal Dari Kata Kubus Yang Berarti Bidang Atau Bentuk Persegi Empat Kubisme Adalah Aliran Atau Gaya Seni Rupa Yang Penggambarannya Berupa Bidang Persegi Empat Atau Bentuk Dasarnya Adalah Kubus Berikut Ini Adalah Contoh Lukisan Pada Aliran Kubisme Yang Ketiga Adalah Gaya Non Representatif Gaya Ini Tidak Memiliki Aliran Pengertian Dari Gaya Non Representatif Adalah Seni Lukis Yang Penggambarannya Dengan Bentuk Yang Sulit Dikenali Atau Dengan Kata Lain Bersifat Abstrak Berikut Ini Adalah Contoh Lukisan Biaya Non Representatif Atau Abstrak Sionisme Jawab Dengan Cepat Aliran Lukisan Berikut Ini Anak Anak Sudah Jelas Tadi Kalian Sudah Melihat Videonya Bisa Melihat Dengan Jelas Semoga Di tempat Kalian Sinyalnya Bagus Tidak Terkendala Sinyal Melukis Dan Juga Aliran Aliran Apa Saja Yang Ada Dalam Biar 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 Tidak Lupa Walaupun Kalian Sudah Menyimak Video Tapi Kalian Juga Ikut Menyimak Buku Paket Nya Disimak Buku Paket Nya Disimak Kalian Tadi Sudah Pernah Melihat Lukisan Di Spero Maupun Di Luar Spero Yang Sudah Kalian Lihat Adalah Lukisan Mural Sekarang Coba Dilihat Di Buku Paket Halaman Dua Termasuk Tadi Yang Ada Di Video Sambil Menyimak Buku Paket Halaman Dua Itu Ada Gambar Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Itu Adalah Berbagai Macam Lukisan Yang Dilukis Di Berbagai Berbagai Apa Objek Objek Di Berbagai Media Itu Ya Coba Gambar Nomor Satu Gambar Nomor Satu Itu Melukis Di Atas Apa Itu Sepatu Melukis Di Atas Sepatu Yang Kedua Sepatu Bukan Lukisan Ya Itu Bisa Di Atas Kampas Nomor Tiga Yang Lebih Jelas Lagi Nomor Tiga Melukis Di Cangkang Keong Oke Nomor Empat Melukis Di Kayu 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 Yang Diukir Kemudian Dilukis Nomor Lima Melukis Di Mana Itu Bisa Dikanvas Juga Oke Yang Jelas Dilihat Itu Gambar Nomor Satu Nomor Tiga Nomor Empat Dan Nomor Lima Masing-masing Lukisan Termasuk Yang Ada Di Video Tadi Itu Medianya Berbeda Alat Dan Bahannya Juga Berbeda Jadi Melukis Itu Bisa Dilukis Di Berbagai Media Bahkan Batu Saja Bisa Dilukis Apa Saja Yang Bisa Dilukis Selain Kanvas Tembok Terus Kain Pot 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 Bunga Bisa Dilukis Kain Bisa Dilukis Gak Kain Kain Bisa Sekarang Saya Tanya Kalian Di rumah Punya Lukisan Gak Di rumah Atau Benda Apa Yang Dilukis Misalnya Punya Vas Bunga Yang Dilukis Atau Punya Lukisan Di rumah Punya Ada Yang Punya Gak Ada Nah Kalau Gak Ada Besok Kita Membuat Karya Kalian Bisa Disimpan Untuk Hiasan Atau Kenang Kenangan Di rumah Masing Masing Ya Prakteknya Nanti Kita Membuat Lukisan Di Media Apa Masih Saya Rahasiakan Masih Rahasia Oke Besok Pasti Akan Saya Infokan Kalian Prakteknya Melukis Di Media Apa Oke Sekarang Lanjut Kepengertian Seni Lukis Setelah Kalian Melihat Contoh Contohnya Melukis Di Atas Di Berbagai Media Apa Itu Pengertian Seni Lukis Apa Itu Pengertian Seni Lukis Apa Mas Ini Diaktifkan Suaranya Benar Yang Bisa Tunjuk Jari Apa Itu Pengertian Seni Lukis Seni Lukis Adalah Seni Lukis Adalah Sebuah Menembang Jadi Menggambar Sekarang Tengah Tengah Semua Semua Dipaca Bareng-bareng Pengertianya Ayo Barang-barang Lukis Adalah Senil Adalah terbuat pengembangan dari penggambar yang memilih keunikan atau cirihan tersendiri di hadiri di jatarkan pada tema cerak atau goya eknis, bahan, serta penumpang karya tersebut ada pengertian menilukis ada pengertian melukis ada juga pengertian lukisan nanti dibaca ya di rumah ya karena waktu sudah mepet langsung aja ada tujuan berkarya seni lukis tujuan berkarya seni lukis diantaranya adalah tujuan religius kritik sosial ekspresi komersil tujuan religius itu pasti berhubungan dengan agama jadi lukisannya berhubungan dengan kepercayaan bisa contohnya lukisan yang ada di dinding-dinding gua zaman prasejarah dulu kalau yang sekarang misalnya lukisan kalau kalian orang islam pasti tahu kaligrafi itu berhubungan dengan itu berhubungan dengan religius kemudian tujuan untuk kritik sosial kesenjangan sosial peristiwa politik ketidakberdayaan serta perilaku kehidupan yang lain yang terjadi dalam masyarakat itu contohnya lukisannya ada di buku paket kalian kalau melihat lukisan itu yang kasian itu kasian sama manusianya atau kasian terhadap binatang yang ditangkap kasian ya dengan binatang yang ditangkap di lukisan itu ya nah itu kemudian selanjutnya ada tujuan ekspresi berarti si pelukis itu mengekspresikan diri melukis sekarepe melukis apa yang ada di dalam hatinya apa yang ada di dalam dirinya dicurahkan melalui goresan lukisan kalau kalian lagi sedih ya melukis nuansa sedih lagi senang nuansa senang gitu kemudian ada tujuan komersil kalian pernah melihat lukisan-lukisan yang dijual di pinggir-pinggir jalan atau di toko itu berarti si pelukis melukis dengan tujuan untuk mencari keunt itu di jual dengan mengikuti selera pasar atau selera pembeli lukisannya begitu ya jadi banyak sekali tujuan melukis apa diulang diantaranya satu tujuan religius tujuan politik sosial tujuan ekspresi dan tujuan komersil oke kemudian aliran seni lukis tadi di video ini di di buku paket ditambahkan ya di buku paket itu kurang aliran seni lukis itu ada aliran representatif ada aliran deformatif dan ada aliran non-representatif disitu aliran deformatif belum ada tolong ditambahkan ditambahkan ya boleh ditulis tapi pakai pensil biar jelas dan ditulis tapi pakai pensil yang pertama adalah aliran representatif diantaranya ada naturalisme realisme dan romantisme atau matisme oke ya ada tiga ya kemudian yang ekspresionisme impresionisme dan surrealisme itu contoh lukisan deformatif ditulis ditulis sekali lagi aliran representatif itu terdiri dari aliran naturalisme aliran realisme dan aliran romantisme atau romantik oke pengertiannya bisa kalian baca sendiri nanti ya bisa ya kemudian aliran lukisan deformatif terdiri dari ekspresionisme impresionisme dan surrealisme oke lalu aliran non-representatif yang ketiga oke nah untuk pembelajaran hari ini karena waktunya sudah sudah mepet sudah habis untuk hari ini mataharinya sampai aliran seni lukis dulu ya oke tiga aliran seni lukis aliran representatif deformatif dan non-representatif coba saya bahas sekilas kalau aliran representatif terdiri dari naturalisme itu pengertiannya apa naturalisme aliran seni rupa yang penggembarannya alami atau sisa itu ayah seni rupa emang alami sisa tidak ada lukis segala sisa contohnya lukisan karya siapa contohnya lukisan karya Basuki Abdullah karya Basuki Abdullah itu di buku paket ada ya dilihat ya kemudian kalau realisme itu lukisan yang seperti apa aliran yang memandang ini apa adanya tanpa menambah atau mengurangi objek contohnya lukisan karya Su Joyono di buku paket ada ya oke nanti bisa dilihat lagi buka-buka yang ketiga ada aliran romantisme ya eh bunda aku mau menang karya rakyat sale aku tanya tuk terus yang kedua aliran informatif ada ekspresionisme kayak India ganyi diat natal ini ada impresionisme dan suri ekspresion seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang rupa adalah aku aku tuh abel tolong di mute ya jangan cerita sendiri perhatikan sini selanjutnya ada impresionisme aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan kesan saat obyek tersebut dilukis ada lagi surrealisme kalau surrealisme itu aliran seni rupa yang penggambarannya seperti di alam mimpi tidak ada di dunia nyata contoh lukisannya itu ada di buku paket ya lukisan yang hanya ada di alam mimpi tidak ada di dunia nyata contohnya jam leleh tangan keluar lewat jendela rumah misalnya seperti tadi yang ada di video selanjutnya yang terakhir ini aliran non-representatif adalah perwujudan aliran seni lukis yang menekankan pada unsur formal seperti struktur unsur rupa dan prinsip estetik lukisannya bisa itu berupa lukisan abstrak ya anak-anak ya bisa berupa lukisan abstrak atau yang ada di buku paket itu contoh lukisannya oke karena waktunya sudah habis habis ini pelajaran apa bahasa inggris oke untuk seni budaya materi yang pertama kita bahas ini sampai aliran lukisan nanti silahkan dibaca-baca sendiri kemudian nanti tugas untuk yang nanti tugasnya kalian nanti mengerjakan ini nih tabel yang ada di bawah ini halaman sembilan tabel halaman sembilan silahkan dikerjakan ya hari ini saya tunggu ya gampang itu oke terima kasih ya untuk nanti selanjutnya saya infokan lewat WA WA Group ya oke terima kasih untuk hari ini semoga sehat selalu untuk kita semua sehingga besok minggu depan kita bisa bertemu lagi oke tetap jaga protokol kesehatan sehat selalu semangat belajar terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam selamat menikmati